Intro Kembali di Market Now, IDS First Session Closing Di segmen ini, rekan saya David Sanovel akan menyampaikan seputar kinerja emiten Halo, selamat siang David Selamat siang, Nesha Kinerja emiten apa yang menarik disampaikan kepada pemirsa? Ya, kali ini kita akan coba sampaikan kinerja emiten dari bubur kertas Atau emiten kertas ini yang membuka kinerja yang kurang camik Di kuartal ketiga di 2019, dimana ada Tekim, kemudian juga ada INKP Justru membukukan penurunan laba di kuartal ketiga di 2019 Banyak yang penurunan laba di akhir tahun ini ya, silakan informasinya Terima kasih, Nesha Dan pemirsa kembali bersama saya David Sanovel Yang akan menyampaikan kinerja emiten di kuartal ketiga di 2019 Dan untuk kali ini ada emiten kertas, ada Tekim, kemudian juga ada INKP Yang membukukan kinerja kurang baik di kuartal ketiga di 2019 ini Terutama dari porsi laba mereka yang justru mengalami penurunan Seberapa besar penurunan? Kita akan coba ulas satu persatu Langsung saja kita ke grafis yang pertama Emiten kertas PT pabrik kertas Jiwi Kimia Tdeka Yang membukukan penurunan laba sepanjang kuartal ketiga di tahun ini Kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat Dari porsi pendapatan terlebih dahulu pemirsa Data yang berhasil dirangkum oleh tim meredaksi kami Pendapatan usaha Jiwi Kimia di kuartal ketiga Seperti biasa, pembandingnya tetap di 2018 Di kuartal ketiga kita akan coba lihat Seberapa jauh pencapaian dari Tekim Di 2018 ini pendapatan usahanya mencapai 817,44 juta dolar Amerika Kalau kita bandingkan dengan kuartal ketiga di 2019 Ini tercatat di 827,34 juta dolar Amerika Serikat Terjadi peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan Di mana secara persentase peningkatan pendapatan dari Tekim Ini mencapai 0,72 persen Dari posisi pendapatan kita beralih ke grafis selanjutnya Kita akan coba lihat pencapaian dari sisi bottom line Untuk laba Jiwi Kimia di kuartal ketiga di 2019 ini Tadi dari posisi pendapatan mengalami kenaikan Apakah dari posisi laba mengalami hal yang sama Atau justru mengalami kondisi yang berbeda Di 2018 Untuk laba dari Tekim ini mencapai 247,89 juta dolar Amerika Sementara di kuartal ketiga di 2019 Ini tercatat di 152,47 juta dolar Amerika Dari posisi angka ini mengalami Koreksi atau penurunan yang cukup dalam Di mana secara persentase penurunan terjadi Ini mencapai 38,49 persen Dari posisi laba Kita beralih ke grafis selanjutnya Kita akan coba lihat bagaimana perolehan Depth to active ratio Tekim di kuartal ketiga di tahun ini Ada beberapa item Ada liabilitas, ekuitas Kemudian juga ada DER Kita akan coba bandingkan posisi masing-masing item Langsung saja kita ke liabilitas pemirsa Di 2018 tercatat di 1,72 miliar dolar Amerika Serikat Sementara di kuartal ketiga di 2019 Ini tercatat di 1,69 miliar dolar Amerika Serikat Bagaimana posisi dari ekuitas Di 2018 ini tercatat di 1,23 miliar dolar Amerika Serikat Sementara di kuartal ketiga di 2019 Tercatat di 1,37 miliar dolar Amerika Serikat Bagaimana posisi DER-nya di 2018 Ini tercatat di 1,39 kali Sementara di 2019 kuartal ketiga Tercatat hanya di 1,23 kali Dari depth to equity ratio Kita peralui ke grafis selanjutnya Ada pun penjualan Tekim pada kuartal ketiga Berasal dari segmen produk kertas Sebesar 747,06 juta dolar Amerika Serta segmen kertas industri Produk pengemas dan lainnya Sebesar 80,28 juta dolar Amerika Kita akan coba lihat dari sisi grafis Kontribusi pendapatan JW Kimia Di kuartal ketiga di 2019 ini Pendapatan di Q3 total secara keseluruhan Ini mencapai 827,34 juta dolar Amerika Serikat Nah ini penyumbangnya dari mana saja Dari sisi produk kertas Sebesar 747,06 juta dolar Amerika Serikat Sementara di sisi lain Juga sumbangan atau kontribusi dari kertas industri Mencapai 80,28 juta dolar Amerika Serikat Ketika dari sisi perolehan laba Tadi mengalami koreksi yang cukup dalam Kita akan coba bandingkan dengan posisi teknikal Apakah merefleksikan juga Dengan kondisi fundamentalnya Data yang merasa dirangkum oleh tim redaksi kami Pergerakan saham Tekim dalam beberapa bulan terakhir Kita ke perdagangan Juli, Pemirsa Pada perdagangan Juli Posisi harga dari Tekim Ada di level Rp12.700 Kemudian di Agustus mengalami koreksi Level Rp12.000 ditinggalkan oleh Tekim Menduduki level Rp11.550 Dan pada perdagangan September Koreksi dalam terjadi Untuk Tekim bahkan menembus di bawah level Rp10.000 Tepatnya di Rp9.750 Namun kondisi ini tidak berlangsung lama Karena di Oktober Harga saham Tekim kembali mengalami kenaikan Kembali menduduki level Rp10.000 Tepatnya di Rp10.700 Di perdagangan November Turun tipis di Rp10.600 Sementara di Desember Kembali mengalami koreksi Namun level Rp10.000 Mampu dipertahankan oleh Tekim Di perdagangan Desember Dan secara keseluruhan Mulai dari perdagangan Juli sampai Desember Akumulasi pergerakan secara teknikal Ini mengalami penguatan Dimana secara persentase Mengalami penguatan di 29,88% Terima kasih telah menonton!